Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman from republic Jumpa lagi ya Di video ini Video ini kita akan bahas Cara buat fetisi dan nabati Dan ini bahannya sangat mudah Kita temuin Untuk basmi jenis kutu-kutuan Seperti ini Yang diternak sama semut Biasanya kutu kalau diternak sama semut Itu bandel Yang kita gunakan Itu cuma tembako Oke di tempat saya ini tembako Seperti ini tembako linting Itu Murah harganya Cuma 10 ribu Ini kita pakai Cuma setengahnya aja Kita rendam di air sebanyak 1 gayung Atau 1 liter 1 liter Oke ini kita taruh aja Di gayung Kita rendam Sampai Airnya itu Berwarna coklat pekat Ya teman-teman Jadi teman-teman bisa coba nih Ya ini agak bau-bau rokok ya Tapi gak ada masalah kok Itu Yang namanya nikotin itu Gak terlalu bahaya ya Buat badan Yang bahaya itu Tareh justru teman-teman Sisa dari pembakaran Itu yang menyebabkan Kanker Kalau nikotin Cuma efeknya Dia Menyebabkan Kita itu ketagihan aja Kayak kecanduan Oke kita rendam aja nih Setelah kita rendam Ini kita diamkan Selama Selama Satu malam saya teman-teman Oke ini Setelah satu malam ya Nah ini Baru kita press Oh ya teman-teman Ini kelemahannya Si Cairan ini Ya Itu Kita gak bisa simpen Terlalu lama ya teman-teman Kalau simpen terlalu lama itu Sepengalaman saya Efeknya Mulai berkurang Karena aromanya juga Mulai berkurang ya teman-teman Jadi aroma tembakaunya itu Mulai berkurang Jadi Ya paling lama sebulan ya teman-teman Kalau lebih dari sebulan Efeknya udah Kurang bagus Oke ini kita press ya Agar bisa kita Semprotkan Oke lihat Teman-teman bisa lihat ya Warnanya Pekat Kayak warna teh Tapi lebih pekat lagi Dan Bau tembakonya Lumayan menyengat Kita saring Teman-teman Ya setelah kita saring Nanti kita masukkan ke dalam wadah ya teman-teman ya Mudahnya kita taruh aja di dalam Botol bekas minuman Ya setelah itu kita simpen dah tuh di Tempat yang teduh Ya teman-teman Ya kalau bisa di Lemari es Cuman Kalau lemari es Biasanya Jadi bau tembako gitu kan Jadi gak enak Jadi kita taruh aja di tempat yang teduh aja ya teman-teman Bisa gunakan itu Setiap 2 hari sekali ya teman-teman Dan ini sangat dikit Penggunaannya teman-teman Nah karena kita pakai nabati ya teman-teman Biasanya itu Kutu-kutu itu gak bisa langsung Pergi ya Atau semut-semut tuh gak bisa langsung pergi Tapi Lama-lama Dia akan hilang ya Jadi Bisa 3-4 kali penggunaan Baru dia mulai Pada pergi teman-teman Oke ini hasilnya teman-teman Ya ini hasilnya Kita masih ada sisa Nah ini kita penggunaan Ini 1 liter ini Ya 1 liter air bersih Ya teman-teman bisa campur juga dengan Sabun Sabun organik Atau sunlight Ya teman-teman bisa juga campur itu Dan Itu untuk Hama-hama yang agak bandel ya teman-teman Kayak ulat Terus Balang Seperti itu ya Tapi kalau cuma kutu sama semut sih Cukup Ya dan penggunaannya Teman-teman bisa tergantung ya Kalau buat pencegahan kita pakai 3 tutup botol Kayak gitu aja udah cukup sih Dan itu Lumayan efeknya Terus kalau emang Teman-teman mau cepat ya Ya tambahin aja dosisnya Naikkan ya Sampai warna airnya itu Seperti warna air teh Tapi gak terlalu pekat Dan teman-teman bisa semprot kan Ya ketanaman ini yang Koloni semut dan kutu ya Saya dicobanya disini ya Oke kita semprotkan Gak merata ya teman-teman Dan ini Hasilnya teman-teman ya Setelah beberapa kali Kita semprot Dan ini ada Sekitaran semingguan ya Seminggu lebih teman-teman Pohonnya juga udah mulai tinggi ya Kelihatan Dan ini bener-bener ilang Bersih Dan gak ada sama sekali kutu Atau semut yang naik Oke teman-teman Yang baru bergabung Saya ucapkan terima kasih banyak Yang belum bergabung Silahkan subscribe channel FAM Republic Terima kasih